Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Arief Saifullah Official Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengupdate perkembangan Dari anakan ikan predator Yang saya Program pembesaran Di aquarium 40 cm ini Sebelum saya pindah di Aquarium Atau tempat yang lebih besar nantinya Nah disini Masih ada 3 ekor Ikan predator ya Mungkin di teman teman Ada pertanyaan kok gak nambah lagi Ya memang kita Belum nambah ya teman teman ya karena apa Di Semarang sendiri itu Dampak dari covid 19 Itu masih Bener bener terasa teman teman karena apa Di wilayah Semarang Jawa Tengah ini Itu kasus Positifnya itu masih bertambah Teman teman jadi Masih ada penambahan Jadi kita tuh masih Bener bener harus Ibaratnya tuh Apa itu Tetap menjaga lah Ibaratnya Membatasi aktivitas kita Jadi dampak dari covid 19 ini Di Semarang itu masih Bener bener terasa teman teman Nah yang pertama itu dampak dari Yaitu sosial Atau ruang gerak kita yang Masih dibatasi Yang kedua dampak ekonomi Teman teman ya Nah nantinya kalau Semisal Sudah Mulai normal lagi Nanti coba Nanti Kita akan Bareng bareng untuk hunting Atau nambah Ikan predator lagi teman teman Nah kalau Semisal sudah normal lagi Gimana ya Terutama Yang normal itu Di itu ya teman teman ya Di dampak ekonominya ya Teman teman ya Karena kalau Semisal dampak ekonomi Yang lainnya normal Dampak ekonominya Terutama perorangan itu Enggak Masih belum normal ya Belum bisa ya teman teman ya Belum bisa untuk Hunting ikan lagi Jadi nanti Rencananya kalau Semisal sudah normal Itu nanti saya Mau tambah Ikan oscar dulu teman teman Jadi oscar sama Kalau misal Ada rezeki lebih ya Nanti sama Anakan bebas Jadi ikan oscar Sama anakan bebas itu Kemarin sudah Apa itu Sudah saya Pelajari ya Jadi ikan bebas itu Yang bisa Besarnya itu Gak sampai Melebihi dari Besar dari ikan gar saya ini Itu ikan bebas apa Atau Bikok bas apa Itu beberapa jenis Sudah saya Itu ya Sudah saya Pelajari ya Yang Terutama itu Yang paling gampang dulu Untuk di Pelihara teman teman Atau dirawat Jadi nanti Kemungkinan Kalau misal sudah normal Kita sudah Mulai beraktifitas Dan Dampak dari ekonomi kita Sudah Sudah normal juga Baru nanti Saya akan Hunting lagi Dan kemungkinan Dan kemungkinan Nanti saya akan Buat video Untuk Pada saat Saya Berkunjung ke Toko Ikan predator Atau ikan hias Dan pet shop Yang Saya Kunjungi Waktu Ambil ikan predator Saya ini Teman teman Nanti kemungkinan Kalau Pekok bas Sama Apa Sama Oscar Nanti juga Saya akan Nambah Satu Kalau enggak Dua ekor Lagi Ikan ger Saya Ikan ger Lagi Teman teman Jadi untuk Ikan Untuk teman Dari ikan Garsaya Yang masih Satu ini Nah disini Di dalam Aquarium 40 cm Ini Itu Tiga ekor Ikan Predator Saya Sudah Mulai Ada Perubahan Teman teman Perubahan Apa Yang pertama Itu Perubahan Ukurannya Sudah mulai Nambah Nah di Ikan ger Saya Ini Itu Ukurannya Kurang Lebih Selama Saya Gip Tiga Minggu Ini Kenapa Tiga Minggu Karena Ikan ger Yang Sisa Satu Ini Itu Saya Belinya Baru Jadi Sama Yang Dua Ikan Ikan Ger Saya Yang Mati Kemarin Itu Lebih Duru Yang Mati Kemarin Jadi Selisih Satu Minggu Saya Ngakip Ini Nah Ini Dalam Waktu Tiga Minggu Dia Sudah Panjang Itu Hampir Kurang Lebihnya 13,5 Sampai 14 cm Teman Teman Yang Awalnya Saya Ngakip Ikan Gari Ini Saya Beli Ikan Gari Ini Itu Ukurannya Sekitar 7-8 cm 7-8 cm Waktu Saya Beli Ikan Gari Ini Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Perbeda Waktu Pertama Saya Ambil Sama Maksudnya Waktu Pertama Saya Beli Sama Sekarang Yang Ada Di depan Teman Teman Semua Itu Di Apa Tubuh Tubuhnya Itu Badannya Itu Yang Awalnya Itu Tumbuh Tubuh Apa Tumbuh Memanjang Ya Tumbuh Memanjang Setelah Sampai 4 Apa Sekitar 13 14 cm Itu Dia Kayaknya Berhenti Dulu Mulai Dari Apa Ganti Gantian Yang Itu Teman Teman Lebarnya Teman Teman Jadi Lebarnya Menyesuaikan Nah Untuk Pakanya Sendiri Ikan Gar Saya Ini Itu Masih Makan Cacing Teman Teman Sebenarnya Seharusnya Untuk Ukuran Segini Sudah Tidak Makan Cacing Karena Cacing Itu Kalau Untuk Ukuran Segini Itu Bisinya Kurang Teman Teman Seharusnya Sudah Kasih Ikan Kecil Kecil Atau Potongan Potongan Ikan Daging Ikan Teman Teman Nah Kemarin Sempat Saya Kasih Potongan Kecil Daging Ayam Ya Karena Memang Waktu Itu Cacing Saya Habis Ya Saya Belum Beli Lagi Karena Stok Di Tempat Biasa Saya Beli Cacing Sutera Sama Cacing Terah Itu Habis Ya Mau Nggak Mau Saya Kasih Potongan Daging Ayam Ya Karena Mungkin Karena Dia Sudah Terlalu Lapar Terlalu Lapar Akhirnya Dia Mau Dia Mau Cuma Setelah Saya Kasih Potongan Daging Ayam Bukannya Dia Itu Napsu Makanya Bertambah Enggak Teman Ternyata Itu Setelah Saya Kasih Daging Ayam Napsu Makanya Malah Berkurang Teman Teman Jadi Kayak Gimana Ya Nggak Bisa Lahap Kayak Biasanya Saya Kasih Cacing Teman Teman Jadi Dimakan Memang Ditelan Tapi Hanya Satu Dua Dua Potong Kecil Daging Ayam Yang Saya Kasih Nah Ini Ukurannya Sekitar Ya Tadi Saya Ukur Sekitar 14,5 Hampir Mau Ke 15 Cuma Saya Ambil Rata Ratanya 13,5 Sampai 14 Dan Diameternya Sudah Mencapai 1 Meter Maksudnya Diameternya Itu 1 Senti Teman Teman Jadi Nggak Kayak Dulu Dulu Waktu Pertama Saya Beli Kurus Banget Ya Teman Teman Lihat Sendirikan Ukurannya Itu Kecil Sampai Ya Bisa Dibilang Kayak Lidi Seperti Itu Teman Teman Nah Untuk Ikan Gar Saya Ini Itu Masuk Dalam Genus Levisus Teos Jadi Nanti Kalau Misal Saya Mau Ngekip Ikan Apa Saja Sebenarnya Itu Bisa Ya Dicampur Sama Ikan Gar Saya Ini Karena Dari Genus Levisus Teos Sendiri Itu Temperamenya Tidak Seganas Dari Genus Atraktus Teos Seperti itu Teman Teman Jadi Mungkin Kalau Misal Saya Ngekip Ikan Oscar Ataupun Ikan Picoc Bas Mono Itu Bisa Saya Campurkan Sama Ikan Gar Saya Ini Ya Selagi Tidak Ikan Predator Itu Walaupun Itu Ukurannya Kecil Yang Penting Dia Tidak Muat Sama Mulut Itu Tidak Jadi Mangsa Kalau Muat Ya Tidak Salah Mungkin Sudah Habis Teman Teman Ini Nanti Rencananya Kalau Untuk Ikan Ini Ikan Gar Saya Nanti Saya Mau Bukan Ikan Gar Saya Sih Bukan Ikan Gar Saya Saja Tapi Semua Ikan Predator Saya Nantinya Seperti Palmas Dua Ekor Ini Itu Nantinya Akan Saya Kasih Pakan Ikan Kecil Kayak Ikan Cupang Teman Teman Jadi Nanti Rencana Saya Mau Beli Satu Indukan Satu Indukan Satu Pasang Itu Cupang Yang Biasa Yang Murah Itu Itu Mau Saya Breding Bukan Yang Bagus Kalau Yang Bagus Itu Keliatannya Kayak Gimana Rasanya Kalau Semisal Dikasih Nanti Saya Breding Yang Biasa Saya Cari Satu Pasang Indukan Saya Breding Nanti Anakannya Itu Yang Sebagian Nanti Akan Saya Buat Bukan Untuk Ikan Predator Saya Dan Yang Sebagian Lagi Akan Saya Kembangkan Lagi Supaya Supaya Stok Dari Bukan Itu Tidak Habis Nah Kenapa Kok Dicarikan Di Alam Kalau Misal Saya Carikan Ikan Ceri Di Alam Itu Resiko Teman Teman Kalau Misal Saya Kasih Ikan Ceri Di Alam Saya Nggak Tahu Cara Apa Ngasih Makannya Ke Ikan Predator Saya Salah Salah Nanti Ikan Predator Saya Kena Parasit Semua Kena Penyakit Semua Jadi Kalau Misal Kita Mau Ngasih Ikan Ceri Ini Ikan Yang Mau Ngasih Ikan Ceri Buat Pakan Ikan Predator Itu Caranya Gimana Itu Ada Caranya Teman Teman Seperti Harus Dicarantina Dulu Karena Ikan Dari Alam Kita Nggak Tahu Dia Bawa Penyakit Atau Nggak Seperti Itu Teman Teman Seperti Itu Nah Makanya Saya Punya Rencana Untuk Menernak Sendiri Ikan Cupang Yang Biasa Jadi Yang Seharga Sekitar Rp10.000 Sampai Rp15.000 Satu Ekornya Untuk Yang Jantan Sama Yang Petinanya Nanti Mau Nyari Juga Seperti Itu Teman Teman Nah Kalau Untuk Ikan Palma Saya Itu Ukurannya Juga Sudah Nambah Sudah Nambah Itu Yang Besar Ini Yang Paling Besar Yang Ini Teman Teman Itu Ukurannya Kurang Lebih Sudah Hampir Sekitar 16 Sampai 17 Sampai Teman Teman Yang Besar Ini Makanya Ayam Teman Teman Daging Ayam Potongan Daging Ayam Nah Ini Kebetulan Tadi Habis Saya Kasih Makan Ini Yang Satunya Lagi Itu Ukurannya Kurang Lebih Sekitar 13 cm Itu Hampir Sama Kayak Ikan Garsaya Cuma Kalau Misal Pas Apa Berdampingan Gitu Kan Pas Berdampingan Sama Sama Berhenti Itu Keliatannya Lebih Panjang Ikan Garsaya Ini Ini Makanya Juga Sama Potongan Teking Ayam Teman Teman Ini Dua Ikan Palma Saya Ini Sudah Gak Mau Makan Cacing Ya Kecuali Kalau Benar Benar Lapar Itu Baru Dia Mau Makan Cacing Yang Saya Kasih Tapi Kebanyakan Si Gilepah Lagi Teman Nah Disini Biasanya Kan Gak Saya Hidupkan Kalau Saya Buat Video Ini Saya Hidupkan Nah Ini Filter Internal Saya Saya Buat Untuk Air Hator Teman Teman Saya Pergunakan Untuk Air Hator Terus Yang Satu Saya Pakai Top Filter Nah Untuk Air Di Aquarium Ini Sudah Hampir Kurang Lebih Satu Minggu Belum Saya Ganti Ya Bukan Karena Saya Males Ganti Tapi Masih Bening Ya Tapi Jangan Tertipu Teman Teman Air Bening Itu Belum Tentu Air Itu Bagus Ingat Ya Air Bening Itu Belum Tentu Air Itu Bagus Bisa Saja Air Bening Itu Ada Apa Ya Ibaratnya Itu Ada Sesuatu Yang Bisa Mempengaruhi Kesehatan Ikan Kita Yang Ada Di Dalam Tank Aquarium Atau Di Kolam Kita Jadi Nanti Kalau Misal Kalau Ini Biasanya Satu Minggu Sekali Satu Minggu Sekali Itu Saya Mantens Itu Saya Kuras 30 Sampai 50 Persen Ya Baru Saya Tambahi Air Bersih Lagi Air Baru Jadi Tidak Sampai Habis Kenapa Kok Tidak Sampai Habis Kalau Misal Sakura Sampai Habis Ikan Ini Pastinya Apa Ya Sulit Untuk Menyesuaikan Ya Teman Temannya Yang Pertama Dari PH Itu PH Itu Pasti Sudah Turun Drastis Atau Mungkin Naik Drastis Ya Seperti Itu Jadi Akan Mempengaruhi Kesehatan Terus Yang Keduanya Apa Bakteri Bakteri Yang Sebenarnya Sudah Terbentuk Di Dalam Tank Ini Itu Kita Akan Mulai Lagi Teman Teman Akan Hilang Semua Terkuras Semua Jadi Seperti Seperti Jadi Jangan Pernah Menguras Aquarium Atau Kulam Itu Sampai 100% Minimal 30% Maksimal 50% Atau Paling Jeleknya Itu 70% Jadi Disisakan Sedikit Airnya Yang Lama Nanti Apa Enggak Kotor Memang Kotor Tapi Kalau Disaring Filtrasi Kita Bagus Akan Bersih Lagi Teman Seperti Itu Ya Nah Oke Nanti Kalau Misal Sudah Mulai Normal Lagi Apa Situasinya Dari Wabah Pandemi Ini Nanti Kita Akan Coba Cari Ikan Predator Lagi Untuk Terutama Nakan Untuk Kita Besarkan Lagi Karena Saya Senang Kalau Melihara Ikan Dari Kecil Teman Teman Kalau Besar Itu Ibaratnya Gimana Ya Kalau Besar Itu Itu Kayak Ada Apa Ya Kayak Ada Ikatan Emosional Jadi Kayak Oh Ikan Ini Kayaknya Sakit Nah Seperti Itu Jadi Kita Ikut Ngerasa Dalam Artian Belum Ibaratnya Ikatan Emosional Kita Kita Pelihara Oke Mungkin Itu Hanya Teman Teman Video Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Terus Apa Aktifkan Tanda Loncangnya Untuk Mengaktifkan Notifikasi Untuk Pemberitahuan Apabila Channel Saya Ini Mengupdate Video Terbarunya Teman Teman Dan Jangan Lupa Like Serta Share Ke Teman Teman Kalian Semua Apabila Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Dan Jangan Lupa Comment Teman Teman Oke Mungkin Itu Aja Selalu Jaga Kesehatan Kalian Ikuti Aturan Pemerintah Mungkin Itu Aja Ya Teman Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Iwa Berber Terima